Sebuah rekaman yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Gaza memperlihatkan situasi di dalam Rumah Sakit Al-Shifa pada Rabu 15 November 2023. Tampak sejumlah pasien dikeluarkan dari ruangan yang dipenuhi asap ketika pasukan Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Seorang pejabat Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan bahwa pasukan Israel melancarkan serangan ke Kompleks Besar Shifa sekitar pukul 2 dini hari. Pasukan Israel menempatkan tank-tank dan penembak Jitu mereka di Kompleks Besar Shifa. Pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan selama berjam-jam, pasukan Israel menggeledah ruang bawah tanah dan bangunan lain termasuk ruang unit darurat dan bedah untuk mencari terowongan di area tersebut. Pasukan Israel bahkan mengintrogasi pasien, petugas medis, dan orang-orang yang berlindung di rumah sakit Al-Shifa. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas telah menempatkan pusat komandonya di bawah rumah sakit terbesar di Gaza itu. Pejabat Kesehatan setempat menyangkal bahwa Hamas beroperasi di rumah sakit Al-Shifa. Meski begitu, baik warga Palestina maupun pasukan Israel tidak melaporkan adanya bentrokan di dalam rumah sakit tersebut. Selama berhari-hari juga tidak ada laporan mengenai Hamas yang melepaskan tembakan dari dalam rumah sakit Al-Shifa. Namun, Israel mengeklaim telah menemukan senjata dan peralatan militer Hamas di dalam rumah sakit itu. Sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda adanya terowongan atau pusat komando canggih yang menurut Israel dikelola oleh Hamas di halaman Al-Shifa. Lalu, penggerebakan tersebut mendapat kecaman dari PBB, Jordania, dan otoritas Palestina di tepi barat yang menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Terima kasih telah menonton!